Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Pemirsa 5M Production yang dibilangkan Saya harap kalian semua baik-baik saja Nah kali ini kita akan Mengangkat balasan berbuat Baik kepada orang lain Kalau sebelumnya Kisah-kisah tentang balasan berbuat kejahatan Maka kali ini kita akan mengangkat Kisah balasan ketika Berbakti kepada orang tua Dikisahkan dalam Buku Kamata Dinu Dan ada seorang bapak mempunyai 4 anak laki-laki Maka ketika Bapaknya jatuh sakit Salah satu diantara mereka berkata Apakah kalian akan mengobati ayah dan berkhidmat Kepadanya? Kemudian kalian tidak mendapatkan warisan sedikitpun Ataukah aku yang mengobatinya Lalu tidak mendapatkan warisan sedikitpun Dari ayah? Mereka berkata, kamu saja yang mengobatinya Dan tidak mendapatkan warisan sedikitpun Akhirnya Sang ayah pun meninggal Dia tidak mengambil warisan sedikitpun Karena dia yang mengobati ayahnya Maka pada suatu malam Dia bermimpi melihat seorang laki-laki berkata kepadanya Pergilah ke tempat ini dan ini Lalu ambillah dari sana 100 dinar Dia bertanya, apakah 100 dinar itu ada berkahnya? Laki itu menjawab, tidak Setelah bangun keesokan harinya Dia menceritakan mimpinya itu kepada istrinya Lalu istrinya berkata Ambillah uang itu Kita akan mendapatkan berkah Kita bisa membeli baju Dan bisa hidup dengan uang itu Akan tetapi suaminya menolak untuk mengambilnya Pada malam kedua Dia bermimpi melihat seorang laki-laki yang sama Dan berkata kepadanya Pergilah ke tempat ini dan ini Lalu ambillah 10 dinar dari sana Dia bertanya, apa dalam 10 dinar itu ada berkahnya? Dia menjawab, tidak Keesokan harinya Dia menceritakan mimpi yang kedua kalinya itu kepada istrinya Lalu istrinya berkata seperti hari pertama Akan tetapi dia tetap menolak untuk mengambil uang tersebut Pada malam yang ketiga Dia bermimpi melihat laki-laki yang sama dalam mimpi sebelumnya Dan berkata kepadanya Pergilah ke tempat ini dan ini Lalu ambillah satu dinar dari sana Dia bertanya, apakah dalam satu dinar itu ada berkahnya? Laki-laki itu menjawab, ya Ia pun akhirnya pergi untuk mengambil uang satu dinar Lalu pergi ke pasar dengan uang satu dinar tersebut Tiba-tiba, ia melihat seorang laki-laki membawa dua ekor ikan Lalu dia bertanya kepadanya Berapa harga dua ekor ikan ini? Lalu dia menjawab, satu dinar Dia pun mengambilnya Lalu pulang ke rumah dengan membawa dua ekor ikan tersebut Subhanallah, ya Jadi ikannya satu dinar harganya Cukup mahal juga, ya Mungkin karena daerah Arab Jadi memang kurang ikan Wallahu'alam Nah dia pun mengambilnya lalu pulang ke rumah dengan membawa dua ekor ikan tersebut Ketika dia membelah perut ikan Dia menemukan mutiara dari masing-masing ikan tadi Yang orang-orang juga belum pernah melihatnya Masya Allah Jadi dia mendapatkan dua mutiara Ya Ada pun raja yang memerintah di negeri itu Sedang mencari-cari mutiara seperti itu Dan ia ingin membelinya Maka prajurit pun mencarinya Akan tetapi mereka tidak menemukan Kecuali pada pemuda yang berbakti kepada bapaknya ini Lalu dia menjualnya dengan harga 30 ribu dinar emas Subhanallah Dari satu dinar Ya karena berberkah Berjadi 30 ribu dinar Subhanallah Luar biasa Ketika melihatnya Dia terkejut dan berkata Mutiara ini bagus sekali Namun tidak sempurna jika tidak ada pasangannya Carilah pasangannya Seolah kalipun Harganya dua kali lipat Masya Allah Jadi betul-betul raja ini Sangat menginginkan dan tertarik dengan mutiara tersebut Sayang kalau satu Tidaknya ada pasangannya Nah para utusan raja lalu mendatangi pemuda tadi Dan bertanya Apakah kamu memiliki pasangan mutiara yang kemarin kita beli? Akan kami bayar dua kali lipat dari yang pertama Masya Allah Pemuda itu menjawab Ya saya punya pasangannya Kemudian utusan itu membayar pasangan mutiara tadi dengan harga Dua kali lipat dari yang pertama Subhanallah Jadi 30 ribu dinar Tambah 30 ribu 60 ribu dinar emas Jadi dia sudah mendapat uang 90 ribu dinar emas Subhanallah Satu dinar Ya harga Mungkin taruhlah harganya 2,5 juta Maka kalilah Berapa harta yang dimiliki Pemuda tersebut Yang berbakti kepada Orang tuanya Masya Allah Wahai saudaraku Cobalah perhatikan Bagaimana si pemuda pakir ini Yang tidak mampu memenuhi kebutuhan makan setiap harinya Tetapi Allah Subhanallah Subhanallah Telah memberikan nikmat Yang tak terhingga Kepadanya Ini semua disebabkan apa Berbakti kepada Bapaknya Dengan mengurusnya ketika beliau sakit Dan berkhidmat Kepadanya Berbakti pada kedua orang tua itu Akan mendatangkan kebaikan Yang tak terhingga Bagi anak Sejak dunia Dan pahalanya Sangat besar di akhirat Menantinya Maka para pemeriksa Yang dimulai Kalau subhanallah Ya Di usia-usia Orang tua kita Memerlukan bantuan kita Ya mungkin Sakit-sakitan Ya Tidak ada hartanya Ya tidak ada yang bisa diharapkan Dari harapan dunia Maka yakinlah Ya Dengan kita berbakti kepada Kedua orang tua kita Marka hidup kita Akan berberkah Insya Allah Sebagaimana dalam Kisah tersebut Baik Tinggal komentar Kalau ada Komentar Yang positif Atau ada pelajaran Yang bisa kita ambil Kami cukup Kasah di sini Wallahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh